Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali kita dalam program resapi di pagi hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di dalam doa Allah Bapak yang maha baik Tak hentinya kami ucap syukur Karena berlimpah kasih karunia yang telah kami terima di sepanjang kehidupan kami Pada saat ini kami mempersiapkan hati untuk menerima Pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan rohani kami Melalui firman yang siap engkau berikan bagi kami Tuntunlah setiap kami dengan rohmu yang kudus Supaya kami dimampukan untuk mendengar, memahami, menyimpan dan menghidupi firman yang akan kami terima ini Sehingga kami semakin memiliki kehidupan yang berserah kepada kuasa agung Allah Dalam kasih Kristus kami berdoa Amin Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini Kita terima dari Masmur 33 ayat 16 sampai dengan yang ke-22 Yang demikian Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan perisai kita Ya karena dia hati kita bersuka cita Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya Kasih setiamu ya Tuhan Kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada Demikian firman Tuhan Bapak Ibu dan Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Masmur 33 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 Adalah syair yang berbicara tentang keterbatasan manusia Kesaksian di dalam Masmur 33 ayat 16 Menggambarkan bagaimana manusia seringkali gagal Ketika hanya mengandalkan kuasa dan kekuatannya sendiri Seorang raja tidak akan selamat dari besarnya kuasa Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan Ayat-ayat ini menyatakan Keterbatasan kuasa yang dimiliki manusia Yang bahkan tidak mampu menolong diri sendiri Bahkan secara memperlihatkan Ketika manusia diberi kuasa serta kekuatan Namun tidak bijaksana di dalam menggunakannya Justru semuanya itu akan mendatangkan malat petaka Baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain Manusia akan mengalami kegagalan dan kesiasiaan Ketika ia hanya mengandalkan kuasa yang dimilikinya Tetapi di sisi lain juga dalam masmur ini Kita menerima kesaksian tentang kuasa Allah yang luar biasa Kuasa Allah yang agung yang melingkupi seluruh semesta Bagian awal masmur 33 ini Juga mengingatkan kepada kita Kepada peristiwa penciptaan Yang hanya dengan firman Allah saja Maka alam semesta dan isinya ini jadi Dengan kuasanya Allah melihat ke seluruh muka bumi Bahkan bukan hanya melihat pada yang kasat mata Allah mampu melihat sampai ke dalam hati manusia Melihat betapa agung kuasanya Maka harapan satu-satunya Yang dapat menolong kita Hanyalah Allah Karena itu Di ayat 18 sampai dengan yang ke-22 Pemasmur mengingatkan kepada kita Untuk bersandar Untuk berharap penuh kepada kuasanya Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan perisai kita Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di tengah-tengah pergumulan kita terlebih di masa pandemi ini Seringkali membawa kita kepada keputus asaan Pergumulan bahkan keputus asaan ini ternyata Masih tetap membawa kita Untuk terus berharap Kita boleh berharap Atas campur tangan Allah sendiri Di dalam setiap permasalahan kita Tangan Allah yang penuh kuasa Pasti mampu Melakukan karya besar untuk menolong kita Dan di masa prapaskah ini Sudara Mari kita belajar berserah Dan berpengharapan Pada kuasa agung Allah Yang memberi kita keselamatan Tuhan memberkati Amin Pada kuasa agung Allah Pada kuasa agung Allah Pada kuasa agung Allah Pada kuasa agung Allah